Ayub pasal 1 ayat 20 dan 21 Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubanya Dan mencukur kepalanya kemudian sujudlah ia dan menyembah Katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil terpujilah nama Tuhan Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri Aku ilah dia dalam segala lakumu Maka ia akan meluruskan jalanmu Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak Takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak Takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan Joshua pasal 1 ayat 8 Janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini Tetapi renungkanlah itu siang dan malam Supaya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kamu akan beruntung Masmur 119 ayat 9 dan 11 Dengan apakah seorang muda Mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya Sesuai dengan firmanmu Sesuai dengan firmanmu Dengan apakah seorang muda Mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya Sesuai dengan firmanmu Dalam hatiku Aku menyimpan janjimu Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau Dalam hatiku Aku menyimpan janjimu Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau Masmur 119 ayat 9 dan 11 Dalam hatiku Aku menyimpan janjimu Ibrani pasal 11 ayat 6 Tetapi Karena iman Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab orang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah ada Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Matius pasal 6 ayat 3 Tetapi jadilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya akan ditambahkan kepada Markus 10 ayat 45 Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Galatia 6 ayat 9 sampai 10 Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik Karena kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita Marilah kita berbuat baik kepada semua orang Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 4 Dengan tidak mencari kepentingan sendiri Dengan tidak mencari kepentingan sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga 1 Yohanis 3 ayat 18 Janganlah kita Anak-anakku marilah kita mengasihi Bukan dengan perkataan atau dengan lidah Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran